Pendekar bunga merah jilid 13. Eh, suamiku, ada orang-orang datang ke sini katanya Song dan Sin Li mengerahkan pendengarannya. Barulah dia dapat menangkap suara dari jauh. Wanita itu sambil bercakap-cakap dapat menangkap gerakan orang-orang yang mendatangi dari jauh. Ini saja sudah menunjukkan bahwa ia memang memiliki Sin Kang yang jempolan. Ayah dan Anka itu diam sejenak dan mereka pun dapat mendengarnya. Sin Li dapat menduga bahwa yang datang itu tentulah rombongan orang dari Kong Tong Pai, maka dia pun memancing ngomongan tentang mereka. Paman dan Bibi Song, dan A Cheng, tadi ketika aku mendaki bukit, di bawah sana aku melihat serombongan orang. Kalau tidak salah orang-orang itu adalah para muling Kong Tong Pai, dan beberapa orang adalah Piao Su Piao Su dari Pek Liong Piao Kliok. Apakah mereka yang naik ke sini bagus? Kalau mereka benar-benar datang, biarlah si tua Kamsan Tojin sendiri yang datang menghadap aku kata Song Tian Oke. Sudah lama mendengar namanya, kalau dia tidak mampu mengajar adat kepada murid-muridnya, biarlah aku yang mengajar adat kepada Kamsan Tojin, suamiku. Bukankah Kamsan Tojin itu pewaris ilmu Siaulim Pai dan Kunlun Pai benar, dan kalau sampai ketua Siaulim Pai dan Kunlun Pai mau datang dan ikut-ikutan, biar sekalian ku hajar Sin Li terkejut. Kakek ini demikian congkak, hendak menghajar ketua Kong Tong Pai, ketua Siaulim Pai dan ketua Kunlun Pai. Sehebat apakah ilmu kepandainya? Wah, kalau akan timbul perkelahian, aku takut. Lebih baik aku pergi dulu katanya dan dihendak pergi dari situ. Akan tetapi A Cheng memegang tangannya. Pegangannya demikian kuat sehingga Sin Li tidak mampu melepaskan diri. Sin Li, kenapa takut? Kau kira aku tidak tahu bahwa engkau pun memiliki kepandain? Kalau tidak ingin terlihat mereka, hayo bersembunyi di dalam rumah saja, dan dia menarik Sin Li memasuki rumah. Sin Li terpaksa menurut karena tidak ingin mereka yang bersikap baik kepadanya itu tiba-tiba menaruh curiga. Dia mengintai dari balik pintu. Keluarga gila itu kini berdiri di pekarangan rumah dan bertolak pinggang, tertawa ha-ha-hai-hai menyambut datangnya belasan orang itu. Kini nampaklah rombongan orang Kong Tong Pai itu. Paling depan berjalan Kiang Cui dan gadisnya Kiang di HWA. Sedangkan di belakangnya berjalan tiga orang Piausu yang nampak jerih dan sepuluh orang murid Kong Tong Pai yang masih muda-muda dan nampak gagah perkasa. Barisan kecil ini nampak angker dan berwibawa. Akan tetapi tiga orang gila itu sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan A Cheng lalu bermain-main dengan lima untai kalung emas permata yang melingkari lehernya. Akan tetapi ketika melihat di HWA, matanya terbelalak, dan tiba-tiba saja A Cheng tertawa, mengejutkan semua yang baru datang karena tawanya keras sekali. Pandang matanya tidak pernah lepas dari di HWA dan A Cheng lalu merengk. Ayah, ibu, itu iya pengantinku sudah datang. Hahaha secantik bidadari. Lihat ibu, matanya itu, dan mulutnya, wah, manisnya. Ayah, ibu, kalau tidak mendapatkan istri seperti itu, lebih baik aku mati wajah di HWA seketika menjadi merah sekali lalu berubah agak pucat karena marah mendengar ucapan yang gila itu. Orang gila bentaknya dengan suara nyaring dan menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda gila itu. Cepat kembalikan peti perhiasan yang kau rampok atau terpaksa aku akan menghajarmu di HWA, tenanglah, kata ayahnya yang melangkah maju menghadapi keluarga gila itu. Kiang Cui adalah seorang wakil ketua perkumpulan besar. Dia sudah mempunyai banyak pengalaman maka biarpun yang dihadapinya sebuah keluarga gila, dia tidak berani memandang rendah. Ada suatu sikap dari para tokoh Kang O, yaitu untuk tidak memandang remeh, bahkan berhati-hati sekali kalau bertemu dengan orang-orang yang nampaknya lemah seperti wanita, pendepta, pengemis yang nampaknya berpenyakitan. Dia melangkah maju dan memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada. Saya Kiang Cui, wakil ketua Kong Tong Pai, minta maaf apabila kedatangan kami serombongan mengganggu Sam Wi yang menjadi penghuni tempat ini, katanya lantang. Bagus, bagus. Kam Santo Jin sudah berani memandang rendah kepada kita sehingga datang hanya mengirim wakilnya saja. Apa dia kira dia itu terlalu hebat dan tidak pantas untuk datang berkunjung kata Song Tian Oke kepada istrinya? Hihihi hai hik, kirim wakilnya juga sudah lumayan, apalagi disertai 13 orang muridnya. Hei, siapa namamu tadi? Kiang Cui. Kenapa Kong Tong Pai mempunyai pimpinan yang berengsek, tidak dapat mengajar adat kepada para muridnya? Kiang Cui kembali mengangkat tangan memberi hormat. Saya mewakili Kong Tong Pai minta maaf apabila ada murid kami yang bersalah dan harap suka jelaskan apa kesalahan mereka. Ya, A Cheng, dia tanya apa kesalahan muridnya, hahaha kata Song Tian Oke kepada putranya. Nah, katakan apa kesalahan murid mereka, A Cheng menggaruk-garuk kepalanya. Wah, apa, ya? Aku sudah lupa lagi. Coba ku ingat, ya, sekarang aku ingat. Nah, itu tiga orang yang kurang ajar itu dia menudingkan telunjuknya kepada Citoan, Cigu, dan Yang Hai yang menjadi ketakutan. Hayo kalian pungkiri kalau bisa. Ketika aku sedang tidur di jalan. Eh, tahu-tahu orang-orang ini membentak dan menggugahku. Aku jadi terkejut dan terganggu. Eh, malah mereka marah-marah, memaki aku gila dan mengusirku dari situ. Siapa yang tidak muak? Orang-orang itu gila memaki aku sebagai orang gila. Kemudian yang lebih menjengkelkan lagi, mereka sudah bersumpah akan memberikan apa saja yang ku minta. Eh, setelah ku minta peti itu, mereka tidak mau memberikan, malah mengeroyok aku. Aku lalu menghajar mereka dan mengambil peti yang memang sudah dijanjikan akan diserahkan kepadaku kalau ku minta. Pemuda itu lalu menjulurkan hidahnya kepada tiga orang itu, mengejek dan tertawa-tawa. Qiang Cui sudah mendengar penuturan tiga orang murid keponakan itu. Tentu saja tak diceritakan tentang sumpah itu, dan agaknya orang gila ini mempunyai care sendiri untuk mempertahankan kebenarannya. Dia menoleh kepada mereka dan bertanya, benarkah apa yang diceritakannya itu? Qi Toan mewakili saudara-saudaranya menjawab, memang benar, susiok, akan tetapi, tidak ada tapi, tidak ada tapi kata pemuda itu. Kalau sudah bersalah ya bersalah saja, tidak ada pakai tapi lagi, hahaha, anak kami ini, jelek-jelek tidak pernah berbohong, Qiang Pangcu. Jelas murid-murid Kong Tong Pai yang bersikap keterlaluan. Nah, sekarang kalian datang ke sini mau apa Lociampua, kami mintakan maaf atas kesalahan para murid kami dan mereka sudah menerima hajaran dari putra Lociampua. Kami kira hal itu sudah sepantasnya dan kalau yang bersalah sudah menerima hukuman, bukankah hal itu berarti sudah beres. Akan tetapi, kami datang untuk minta agar peti berisi perhiasan itu dikembalikan kepada kami. Hendaknya diketahui bahwa barang itu bukan milik kami, akan tetapi karena kami yang mengawalnya, maka menjadi tanggungan kami, enak saja bantah aceng. Barang itu sudah kuminta, dan sudah diberikan, bagaiman bisa diambil kembali. Tidak bisa, hahaha, orang-orang Kong Tong Pai seperti anak kecil saja. Heh, Qiang Cui dengarlah, kalau memang kalian menghendaki kembalinya peti itu, saya minta agar rakam Santo Jin datang sendiri ke sini dan kalian semua berlutut minta ampun. Kemudian Kam Santo Jin harus dapat mengalahkan kami ayah ibu dan anak, baru peti serta isinya kami kembalikan. Bagaimana wajah Qiang Cui menjadi merah? Dia membanting kaki kanannya dan berseru lantang, sungguh keterlaluan engkau menghina kami. Kami sudah banyak mengalah, akan tetapi engkau yang mendesak kami untuk menggunakan kekerasan orang gila seperti mereka apa perlunya diajak bicara baik-baik, ayah. Kita hajar saja mereka bentak di HWA yang marah sekali dan gadis ini sudah mencabut pedangnya dan sekali melompat tubuhnya yang ringan seperti burung walet itu sudah berada di depan aceng. Orang gila, kembalikan peti perhiasan itu atau aku akan memenggabatang leharmu hihi, engkau calon istriku. Tadinya aku hendak meminangmu, akan tetapi karena pihakmu bermain. Kasar, engkau harus didenda. Mau tidak mau engkau harus menjadi istriku, hahaha gila bentak di HWA dan pedangnya menyambar cepat ke arah leher orang gila itu. Akan tetapi dengan gerakan aneh seperti orang mabok, menggeleng-geleng kepalanya sambil mundur, aceng sudah berhasil menghindarkan serangan pedang itu dan tiba-tiba tangannya meluncur ke depan untuk mencengkeram pundak di HWA. Gadis ini terkejut karena biarpun ia sudah melangkah mundur, namun tangan itu tetap saja terulur hampir dapat mencengkeram pundaknya, maka terpaksa ia membuang diri ke belakang sambil berjungkir balij beberapa kali, barulah ia terhindar dari cengkeraman tangan yang dapat mulur itu. Sementara itu, Tiang Cui juga sudah mencabut pedangnya dan melompat ke depan Song Tian Oke. Sobat, silakan kalau hendak menguji ilmu kepandayan, katanya. Song Tian Oke tertawa bergelak. Hahaha, kalau Kam Santo Jin yang datang sendiri, barulah ramai dan ada harganya untuk kulawan. Kini engkau hanya wakilnya. Tiang Cui, majulah bersama semua muridmu itu agar keadaannya berimbang dia mengangkat tangan yang memegang tongkat dan menudin ke arah para anggota Kong Tong Pai itu. Sikapnya memandang rendah dan tertawa-tawa. Sementara itu, Nyonya Song lalu mencari tempat duduk di atas batu dan ia tertawa hahahihi sambil memeluk lutut yang diangkat tinggi. Aduh, bagus, tontonan ramai sekali. Eh, A Cheng, jangan engkau luke calon istrimu itu, kasehan ia pun kelihatan gembira sekali. Melihat gerakan A Cheng yang menggunakan tangan kosong melawan putrinya, Tiang Cui terkejut bukan main. Dia tahu bahwa tingkat kepandayan di HWA sudah hampir sama dengan tingkatnya, akan tetapi pemuda gila itu menghadapinya dengan tangan kosong saja dan dalam gebrakan pertama saja gadis itu sudah terdesak hebat. Baru kepandayan puterannya sudah demikian tingginya, apalagi kepandayan ayahnya. Oleh karena itu dia tidak malu-malu lagi menggunakan keuntungan tantangan lawan untuk dikeroyok itu. Bukan ayah yang mengeroyok, melainkan pihak lawan yang menantang. Apalagi, sekali ini bukan pertandingan silat, melainkan usaha merampas kembali barang yang dirampok. Maka dia memberi isyarat kepada 13 orang murid pilihan itu yang kesemuanya telah mencabut pedang dan mengetung songkian oke yang tertawa bergelak kegirangan. Bagus, bagus. Terlepas dari pegangan, tongkat orang gila itu seperti mengandung gerakan yang amat kuat. 13 orang muridnya lalu mengeroyok. Diserang dari berbagai jurusan itu, sungkian oke girang sekali dan bergelak-gelak sambil menari-nari seperti orang gila. Akan tetapi kemanapun dia menggerakan tongkat, dengan tepat tongkat itu menangkis pedang para pengeroyok. Dalam beberapa jurus saja beberapa orang pengeroyok kehilangan pedangnya yang terpental ketika ditangkis tongkat. Pertandingan antara BHWA melawan aceng juga berat sebelah. Biarpun gadis itu memiliki gerakan yang gesit sekali dan pedangnya diputar menjadi gulungan sinar yang menyilaukan meta, akan tetapi aceng menari-nari dan selalu tusukan atau bacokan itu luput. Bahkan beberapa kali aceng sudah dapat menepuk punda atau pinggul BHWA, bahkan mengelus pipi. Bukan gerakan yang mengandung kekurang ajaran, melainkan seperti gerakan anak kecil yang suka menggoda. Muka BHWA menjadi sebentar merah sebentar pucat, akan tetapi ia merasa tidak berdaya melawan si gila yang amat lihai ini. Pertempuran mengeroyok Song Tian Okie juga sudah nampak tanda-tanda bahwa para pengeroyok itu tidak akan mampu menang. Beberapa orang sudah terkena tendangan atau tamparan tangan atau totokan tongkat Song Tian Okie, bahkan pundak Tiang Cui pernah terkena hantaman tongkata. Dari semua pukulan ini, Sin Li dapat melihat bahwa Song Tian Okie sama sekali tidak ingin melukai parah kepada pengeroyoknya. Hal ini amat menyenangkan hatinya dan menambah rasa kagumnya kepada keluarga gila itu. Nyonya Song hanya bertepuk-tepuk tangan memuji suaminya saja. Sementara itu, BHWA nampak kepayahan sekali. Gadis ini berkelahi dengan kedua macu basah karena sakin jengkelnya, ia tidak mampu menahan air matanya walaupun tidak terang-terangan menangis. Melihat keadaan Tiang Cui dan BHWA ini, Sin Li merasa tidak tega dan sekali melompat dia telah terjun ke tengah pertempuran, dengan tangannya menangis gerakan tongkat Song Tian Okie lalu melompat untuk menengmai A Cheng dan BHWA. Tahan senjata dia berseru keras. Nyonya Song sudah turun dari atas batu dan menghampiri Sin Li bersama suaminya, juga A Cheng menghampiri Sin Li. Sinar mati mereka liar dan mereka agaknya merasa penasaran sekali melihat Sin Li turun tangan melerai pertempuran yang sudah hampir dimenangkan pihak mereka itu. Siapa suruh engkau ikut campur bentak Song Tian Okie? Sin Li, anak perempan. Mau apa engkau menahan kami bentak pula nyonya Song penasaran? Sin Li, apakah engkau bukan sahabatku lagi? Kata pula A Cheng penasaran. Justru karena aku sahabat baik kalian maka terpaksa aku melerai. Paman dan bibi Song, aku tidak dapat membiarkan kalian bertiga melakukan hal boceng Li, tidak punya aturan, apakah tamu? Kita boceng Li. Mereka inilah yang boceng Li, mereka datang hanya untuk mengganggu kami, mengatakan kami gila. Hayo, siapa yang tidak tahu aturan kata Song Tian Okie? Ketahuilah, Paman dan bibi Song, juga engkau aceng. Mereka ini adalah keluargaku. Nonak yang di HWA itu adalah tunanganku. Nah, apa benar kalau kalian sahabat-sahabat baikku mengganggu tunanganku dan keluarganya? Sama saja dengan mengganggu aku. Peti perhiasan itu adalah tanggungan murid-murid calon ayah mertuaku, kalau kalian ambil tentu saja mereka akan celaka termasuk tunanganku dan aku pula. Maka demi persahabatan kita, Paman dan bibi Song dan engkau aceng sahabatku yang baik, kembalikanlah peti perhiasan itu kepada mereka dan jangan memusuhi mereka. Kalau mereka telah bersikap kasar dan membuat kalian marah, akulah yang mintakan ampun. Harap kalian bertiga memandang mukaku untuk memaafkan mereka, wah, ia tunanganmu, Sinli. Aduh, aku sudah kedahuluan aceng merengit kecewa. Kenapa tidak dari dulu kau katakan bahwa mereka ini adalah keluarga calon istrimu, Sinli tegurnyonya Song. Heh, sudahlah. Kalau memang mereka ini keluarga calon istri Sinli, tentu saja kami memandang mukanya untuk dapat memaafkan. Akan tetapi, Sinli, tidak begitu mudah, ada syaratnya agar kami mau mengembalikan peti perhiasan berikut semua isinya. Paman Song, aku sanggup memenuhi semua syaratmu itu, awas kalau engkau tidak dapat memenuhi, akan ku obrak-abrik mereka ini, ku beri hajaran agar jera. Nah, dengarlah syaratku. Pertama, engkau harus mewakili keluarga istrimu itu, bertanding melawan kami satu lawan satu. Aku sudah lama ingin melihat sampai di mana kelihayanmu. Syarat kedua, engkau harus mengaku kami sebagai orang tuamu dan aceng sebagai kakakmu. Dan syarat ketiga, karena kami sudah ingin sekali mempunyai mantu dan menimang cucu, engkau sebagai putra kami harus segera melangsungkan pernikahan dengan tunanganmu ini, sekarang juga dan di tempat kami ini. Nah, bagaimana? Tidak boleh satu pun syarat dilenggar, atau aku akan melanjutkan menahan peti perhiasan dan tetap menentang mereka itu, syarat-syarat gila bentak tiang cuy yang tentu saja tidak ingin melihat Sinli berkorban demi mereka. SSTT, Paman, Jangan berkata apa-apa lagi, aku menerima syarat-syarat itu katanya sambil mengedipkan matanya sebagai tanda bahwa penerimaan syarat itu hanya untuk meredakan kemarahan keluarga gila itu. Paman song aku terima ketiga syaratmu. Hahaha, bagus, bagus. Aceng, kau mulailah, coba main-main sebentar dengan Sinli adikmu. Bagus, Sinli, mari kita latihan sebentar. Lihat seranganku ini, jangan lengah atau engkau akan ku bikin jungkir balik. Hahaha, Aceng gembira sekali dan tangannya sudah menyambar ke arah Sinli. Sinli maklum akan kelihayan Aceng, maka cepat dia mengelak dan sebelum tangan itu mulur dan mengejarnya, dia sudah balas menyerang dengan menotok ke arah pergelangan tangan yang tadi menyerangnya. Aceng juga lincah sekali, dia menarik tangannya sambil tertawa hahihi dan menendang dengan kakinya. yang panjang. Sinli juga mengerahkan tenaga dan kepandainya, mengelak lagi dan membalas. Mereka serang-menyerang dan kalau Aceng hanya main-main saja, Sinli bersungguh-sungguh, berusaha memenangkan pertandingan itu. Pada jurus kelima belas, ketika tangan kanan kiri Aceng melakukan dorongan ke arah dadanya, dia merendahkan tubuhnya sehingga kedua tangan itu meluncur ke atas kepalanya dan secepat kilat dari bawah dia mengirim totokan ke arah siku kanan kiri lawan. Usahanya berhasil dan begitu terkena totokan jari tangan Sinli, maka seketika kedua lengan Aceng menjadi lumpuh. Wah, wah, tanganku, ah-ah-ah, tidak dapat digerakkan, huhuhuhuh dan Aceng menangis seperti anak kecil ketakutan. Sinli cepat merangkulnya dan membebaskan totokannya. Ilmu silatmu hebat, Acengku, akan tetapi aku masih dapat mengatasimu, wah, kau nakal. Sinli, aku tidak mau bermain-main denganmu lagi. Aceng meloncat menjauh. Nyonya Song tertawa. Hehehe, ternyata engkau memang hebat, Sinli anakku yang tampan. Akan tetapi engkau harus dapat mengalahkan aku. Nah, sambutlah ini nyonya itu sudah menyerang, serangannya berupa totokan-totokan dengan satu jari tangan, cepat bukan main gerakannya dan begitu menyerang, serangannya bertubi-tubi. Sinli terkejut. Ilmu totokan yang diperlihatkan nyonya itu memang aneh dan hebat dan kalau melihat betapa nyonya Song hanya menggunakan satu jari tangan saja, mirip ilmu totokan Itshin Chi, satu jari sakti, hanya saja gerakannya demikian aneh dan lucu, seperti gerakan orang main-main saja walaupun amat cepat. Justru keanehan gerakan ini yang berbahaya karena selain tidak dikenalnya, juga tidak dapat diketahui perubahannya. Maka Sinli cepat mengerahkan ginkangnya, mempergunakan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelap ke sana-sini seperti gerakan seekor burung walet saja, dan dia pun membalas dengan ilmu tendangan berantai dari Butong Pai, yaitu Soan Hang Tui, tendangan angin puyuh. Barulah setelah dia menggunakan ilmu tendangan Soan Hang Tui, desakan Nyonya Song kepadanya dapat ditahan dan mengendur karena Nyonya itu pun harus menyelamatkan diri dari hujan tendangan yang mendatangkan angin berputar, Nyonya Song bersilat sambil berteriak-teriak dan tertawa-tawa, nampaknya ia gembira bukan main mendapatkan lawan yang begitu tangguh. Tiga keluarga ini memang orang-orang gila yang aneh. Selain mereka tidak kejam dan tidak mau mencelakakan orang, juga agaknya mereka gila ilmu silat sehingga bertanding ilmu silat bagi mereka seperti mendapatkan permainan yang amat mengembirakan. Hai, kau hebat! Ah Nyonya Song menjerit-jerit ketika kaki Sinli seperti berubah menjadi banyak sekali, menendangnya bertuli tubi dan kini Nyonya itu mengubah gerakannya. Ia tidak menghindarkan diri dengan berlomcatan ke sana kemari melainkan kini berusaha untuk menangkap kaki Sinli. Seperti seorang anak kecil bermain-main hendak menangkapi burung-burung yang berterbangan menyambar-nyambar. Sinli maklum akan bahayanya perbuatan wanita itu. Kalau kakinya sampai terkena ditangkap, berarti tidak akan kalah. Baru lepas sepatunya saja dapat dianggap kalah. Maka dia pun menghentikan tendangannya dan kini dia pun mengubah ilmu silatnya, kini dia memainkan ilmu silat yang diajarkan oleh Ciusian Lokai, yaitu ilmu silat Dewa Mabok, semacam ilmu yang dirangkai oleh Ciusian Lokai dan cocok sekali dengan pengemis tua Dewa Arak itu. Gerakannya seperti orang Mabok, terhuyung-huyung akan tetapi pada saatnya yang tepat dapat mengirim serangan atau mengelak seperti tidak sengaja dan seperti orang Mabok terhuyung-huyung ke sana kemari. Nyonya Song gembira sekali melihat gerakan Sinli yang hampir sama dengan gerakannya, hanya bedanya kalau gerakan Sinli seperti orang Mabok, maka gerakannya seperti orang Sinting. Sampai lima puluh jurus kedua orang ini bertanding dan akhirnya dengan Kero menggulingkan dirinya, Sinli berhasil menangkap kakinya itu dan menariknya sehingga nyonya Song terpelanting jatuh. Biarpun ia tidak terluka, namun ia terkejut sekali dan sambil bersungut-sungut ia melompat bangun. Sinli, bocah nakal kau, berani menarik-narik kaki ibumu kini Song Tian Oke sendiri yang melompat ke depan. Sinli, engkau pantas menjadi puteraku. Sekarang, kita main-main sebentar, pergunakan senjata mu dia sendiri lalu melepaskan sabuknya, sehelai sabuk kulit yang panjangnya 1,5 meter berwarna hitam seperti ular. Sinli dapat menduga betapa ampuhnya senjata yang sederhana itu, maka dia pun menengok ke kanan-kiri mencari senjata. Tuaku, pakailah pedangku ini bihawe aberseru sambil melolos pedang dari sarungnya. Bagus, calon mantuku sungguh mencinta calon suaminya katanyonya Song. Sinli, kau pakailah pedang calon istrimu itu, akan tetapi Sinli menolak dengan halus, dia harus bersandiwara, dan menyebut gadis itu siyaumwe seolah memang ia tunangannya. Biarlah, siyaumwe, karena ini hanya pertandingan antara keluarga, aku menggunakan tongkat ini saja, dia memungut sebuah kayu ranting yang besarnya selengan tangan dan panjangnya 1 meter. Dia menghadapi Song Tian Okeh dengan senjata itu di tangan. Nah, paman Song, aku sudah siap katanya. Bagus, nah, Sambutlah sabuku ini, Sinli Song Tian Okeh mulai menyerang dan serangannya bukan seperti orang bermain silat, melainkan seperti orang gila mengamuk. Dia memutar-mutar sabuk di atas kepalanya dan menyerang dengan ganas. Sabuk itu mengeluarkan suara bercuitan dan nampak bergulung-gulung hitam, mengeluarkan angin dasyat pula. Maklum bahwa gerakan yang kacau ini sesungguhnya merupakan gerakan silat yang aneh dan berbahaya, Sinli tidak berani memandang rendah dan dia pun menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelap ke sana-sini sambil membalas dengan ranting. Dia mencari celah-celah antara gulungan sinar hitam untuk memasukkan rantingnya, menusuk dan menotok ke 13 jalan darah di bagian depan tubuh lawan. Sengkian Oke mengeluarkan suara aneh, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang seperti orang menangis dan sungguh luar biasa sekali. Semua orang hampir saja ikut terbawa menangis kalau dia mengeluarkan suara tangis, dan ikut tertawa kalau mendengar dia tertawa. Ternyata suara itu mengandung hitam yang amat kuat. Namun Sinli sudah mengerahkan sin kangnya dan tidak hanyut oleh pengaruh suara itu. Bahkan dia mampu mengimbangi kecepatan gerakan sabuk sehingga mereka itu saling serang dengan seru sekali. Sudah lewat 50 jurus dan belum juga di antara mereka ada yang terkena senjata lawan. Akhirnya Sengkian Oke melompat ke belakang. Napasnya agak terengah dan mukanya penuh keringat, Sedangkan Sinli sama sekali tidak berkeringat dan pernapasannya tidak memburu, ini saja sudah merupakan bukti bahwa dalam hal ketahanan tenaga dan napas, pemuda ini jauh lebih unggul walaupun dalam hal ilmu silat, dia masih belum dapat mengalahkannya. Sinli harus mengakui bahwa selama dia meninggalkan gurunya, Ciusian Lokai belum pernah dia bertemu lawan setangguh tiga orang gila itu. Hahaha, engkau pantas menjadi puteraku. Hayo penuhi syarat kedua, engkau mulai hari ini harus menjadi putera kami, Sinli karena menghadapi orang gila, dia harus pula melayani seperti orang gila, untuk mencegah terjadinya keributan, maka dia lalu memberi hormat kepada Sengkian Oke dan menyebut ayah, kepada Nyonya Sengk menyebut ibu, dan kepada A Chengk menyebut kakak. Mereka bertiga girang sekali, berlomcatan seperti anak kecil mendapatkan mainan, bahkan A Chengk lalu merangkul Sinli dan mengajaknya menari-nari sambil berkata, aku girang sekali, mendapatkan adik yang liai, hahaha sekarang mari kita semua pulang. Aku undang orang-orang Kong Tong Pai sebagai keluarga sendiri. Putera kami akan menikah dengan puteri wakil ketua Kong Tong Pai, mari kita rayakan di rumah kami kata Sengkian Oke dan semua orang mengikuti. Tadinya Sinli mengira bahwa pernikahan itu sudah cukup kalau diakuinya saja, akan tetapi dia menjadi pucat juga ketika suami istri Song itu lalu mengatur meja sembahyang. Sepasang pengantin harus bersembahyang di sini untuk peneguhan pernikahan mereka kata Sengkian Oke. Nanti dulu kata Nyonya Song. Aku masih menyimpan pakaian pengantinku. Mantuku harus mengenakan pakaian pengantian biar lebih cantik Nyonya itu lalu menggandeng tangan B.H.W.A. Dijaknya masuk ke dalam kamar dan B.H.W.A. juga menurut saja. Tak lama kemudian, B.H.W.A. keluar lagi digandeng Nyonya Song, mengenakan pakaian merah, pakaian pengantin kuno. Dan anehnya, B.H.W.A. melangkah perlahan-lahan, persis pengantin, bahkan wajah gadis itu pun bersungguh-sungguh. Terpaksa Sinli lalu bersanding dengan B.H.W.A., keduanya disuruh berlutup dan bersembahyang di depan meja sembahyang melakukan sumpah sebagai sepasang pengantin. Nyonya Song yang memberi contoh. Kepada mereka, aku bersumpah disaksikan bumi dan langit bahwa mulai saat ini kami berdua telah menjadi suami istri yang saling mencinta dan saling setia kembali terjadi keanehan. Kalau Sinli menirukan suara Nyonya Song dengan ngawur saja, asal menggerakan bibir akan tetapi tidak demikian dengan B.H.W.A. Gadis ini mengeluarkan ucapan itu dengan suara lantang dan jelas dan sikapnya bersungguh-sungguh, bahkan kedua pipinya kemerahan dan sinar matanya berseri-seri. Hal ini tidak luput dari penglihatan ayahnya yang merasa heran pula, juga khawatir. Setelah upacara pernikahan selesai, Nyonya Song lalu menyuruh semua orang membantunya memotong ayam dan kambing yang dimiliki keluarga itu, memasaknya dan hari itu mereka berpesta dengan gembira. Kegembiraan yang aneh. Orang-orang Kong Tong Pai tidak berpura-pura, mereka memang gembira karena peti perhiasan itu, lengkap dengan isinya benar-benar dikembalikan kepada mereka. Hanya Sin Li yang hampir tak dapat makan, karena dia merasa seperti terjepit. Mengaku mereka sebagai keluarganya masih belum mengapa, akan tetapi pernikahan dengan B.H.W.A. itu membuat jantungnya berdebar karena dia melihat betapa B.H.W.A. demikian bersungguh-sungguh. Ketika mereka semua sedang makan, tiba-tiba Nyonya Song menangis terseduh-seduh. Airh, ibu, mengapa menangis? Diamlah, ibu, aku akan ikut menangis kalau ibu tidak diam, kata aceng sambil mewet-mewet, siap untuk ikut menangis. Akan tetapi ibunya malah mengguguk dan akhirnya aceng ikut menangis meraung-raung. Sengkian okei memegang punda istrinya. Sudahlah, istriku yang tersayang, jangan menangis, hu-hu-hu, aku kehilangan putera, diambil oleh wanita lain, bagaimana tidak boleh bersedih dan menangis nyonya song berkata dan kembali ia menangis. Hu-hu, aku pun kehilangan saudara aceng mengikuti contoh ibunya. Ha-ha-ha, kalian ini bodoh. Kalian tidak kehilangan anak dan adik, akan tetapi malah mendapatkan anak mantu dan adik ipar. Seharusnya tertawa, kenapa menangis kata song kian okei. Mendengar ini, nyonya song menghentikan tangisnya lalu tertawa. Hai hik-hik, engkau benar. Mari kita minum untuk mantu perempuanku yang cantik manis hore, aku pun mendapatkan adik ipar yang manis. Mari kita minum aceng ikut-ikut ibunya tertawa bergelak sambil minum araknya. Setelah pesta bubaran, semua orang berpamit sambil membawa peti perhiasan dan kereta, sedangkan Sinli juga berpamit untuk berkunjung ke Kong Tong Pai, ke rumah mertuanya. Untuk meyakinkan keluarga itu, dia sengaja menggandeng tangan B.H.W.A. dengan mesra. Ya ya, akan tetapi jangan lupa kadang-kadang menengok ayah ibu dan kakakmu di sini, ya pesan mereka dan semua orang lalu meninggalkan tempat itu dengan hati lega dan cepat-cepat, takut kalau keluarga gila itu berubah pikiran. Ketika mereka semua tiba di Kong Tong Pai, B.H.W.A. terus lari memasuki kamarnya dan tidak mau keluar lagi. Melihat ini, ibunya segera menengoknya dan ternyata B.H.W.A. rebah telungkup sambil menangis terisak-isak. Ibunya terkejut dan segera merangkul putrinya. B.H.W.A. kenapa engkau menangis bersedih? Bukankah peti perhiasan itu telah kembali dan semua orang bergembira di ruangan dalam, mengadakan pesta, kenapa engkau malah bersembunyi di kamar sambil menangis ditanya begitu oleh ibunya? B.H.W.A. bangkit duduk merangkul ibunya dan tangisnya semakin mengguguk. Ibu, ah, ibu, aku ingin mati saja, ibu tentu saja ibunya terkejut setengah mati. Husah, jangan bicara begitu, anakku. Kabarnya kalian semua berurusan dengan keluarga gila, apakah engkau ketularan penyarkit itu? Ada urusan dapat diurus, ada permasalahan dapat diselesaikan, jangan berkata ingin mati begitu. Katakan, ada masalah apa yang membuat engkau begitu bersedih? B.H.W.A. mencoba untuk menghentikan tangisnya. Setelah tangisnya merada dan ia hanya kadang terisak saja, ia lalu berkata, apakah ibu belum mendengar apa yang terjadi di rumah keluarga Song yang gila itu tentu saja sudah. Mereka ramai membicarakan. Berkat pertolongan pendekar bunga merah yang bernama Sinli itu maka peti perhiasan itu dapat diambil kembali. Kabarnya, pendekar bunga merah mengorbankan dirinya, mengalahkan mereka dan bahkan mau mengakui mereka sebagai orang tua, dan juga berpura-pura menikah denganmu. Eh, ada apakah ibunya menegur melihat anaknya bersungut-sungut? Ibu, di dunia ini mana ada pernikahan dilakukan pura-pura? Kalau pura-pura, itu merupakan suatu penghinaan bagiku. Ibu, ingat kami telah bersumpah di depan meja sembahyang, disaksikan bumi dan langit bahwa kami telah menjadi suami istri. Bagaimana dapat berpura-pura lagi akan tetapi, pernikahan itu hanya dilakukan oleh keluarga gila, dan hanya untuk memenuhi syarat saja, bagi orang lain begitu. Tetapi bagiku, ahaha, aku malu disuruh mengenakan pakaian pengantin segala. Aduh, ibu, aku malu, aku malu kalau pernikahan itu dibatalkan begitu saja, maksudmu, tidak tahulah, ibu harus tahu sendiri, gadis itu lalu menelungkup dan menangis lagi. Ibunya lalu berlari keluar dan tak lama kemudian ia kembali memasuki kamar bersama suaminya. Tian Cui terkejut ketika mendengar pelaporan istrinya tentang putrinya. Kini ia dapat mengerti. Kiranya putrinya itu jatuh cinta kepada Sin Li dan benar-benar menghendakinya sebagai suami. Pantas ketika diadakan upacara di rumah keluarga Song yang gila, di HWA begitu bersungguh-sungguh. Di HWA, apakah engkau menganggap upacara pernikahan di keluarga Song itu benar-benar tanyanya dengan halus? Di HWA menyusut air matanya dan bangun duduk, memandang kepada ayahnya dengan mati merah. Habis bagaimana, ayah? Apakah penyumpahan itu pura-pura belaka? Aku tidak bisa berpura-pura seperti itu. Aku akan mati karena malu, ayah, akan tetapi anakku, pendekar bunga merah melakukan itu hanya untuk memenuhi syarat keluarga itu, hanya untuk memujuk mereka agar mengembalikan peti perhiasan dan dia sudah berhasil menolong kita. Dia melakukan upacara pernikahan pura-pura itu hanya untuk memenuhi syarat. Kalau kau anggap sungguh-sungguh, tentu harus dimintai persetujuannya dulu. Tidak mungkin pernikahan dilangsungkan hanya sepihak saja, anakku, mengapa ayah tidak bertanya kepadanya dan memujuknya? Orang lain boleh menganggap pura-pura, akan tetapi bagiku sungguh-sungguh, ayah katakan saja bahwa engkau telah jatuh cinta kepada pendekar bunga merah, anakku. Apakah ayah juga tidak akan bangga kalau mempunyai mantu dia gadis itu balas bertanya? Ayah ibunya mengangguk-angguk. Akanku bicarakan dengan dia, anakku. Akan tetapi engkau jangan yakin lebih dulu. Bagaimanapun juga, kita semua tahu bahwa dia bukan bermaksud mempermainkanmu, melainkan hanya untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh keluarga itu. Akan ku coba membujuk dia, mudah-mudahan dia akan setuju, ayah, kata B.H.W.A. sungguh-sungguh. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau seandainya pendekar itu menolak. Yang jelas, ia akan merasa terpukul, kecewa, patah hati dan malu sekali. Dan semua ini gara-gara keluarga yang gila itu. Seluruh murid Kong Tong Pai berpesta. Setelah selesai perjamuan itu, dan Sin Li sudah siap-siap untuk meninggalkan tempat itu, Kiang Cui mendekatinya dan berkata, Tai Hiap, saya ada urusan penting sekali yang hendak saya bicarakan dengan Tai Hiap berdua saja. Ah, ada urusan apakah yang demikian pentingnya, Paman Kiang? Dan harap Paman jangan sebut saya Tai Hiap lagi. Dari keluarga Song tentu Paman sudah mendengar bahwa nama saya adalah Sin Li, dan nama margamu lebih baik aku dikenal sebagai Sin Li saja, Paman. Nah, ada urusan apakah yang hendak Paman bicarakan dengan kumari, Sin Li? Kita bicara di dalam. Sudah ku katakan bahwa aku ingin bicara berdua saja jangan terdengar orang lain, dengan penuh keheranan pemuda itu lalu mengikuti Kiang Cui pergi ke tempat tinggal wakil ketua Kong Tong Pai itu dan dipersilahkan duduk di ruangan tamu. Mereka hanya berdua saja, duduk berhadapan terhalang meja kecil. Setelah mereka duduk, Kiang Cui berkata, Sesungguhnya, amat sulitlah bagi saya untuk membicarakannya, Sin Li. Akan tetapi apa boleh buat, demi sayangku kepada anak, terpaksa aku memberanikan diri membicarakannya. Ketahuilah, setelah pulang dari rumah keluarga Song yang gila itu, anakku Bihawa mengeram saja di dalam kamarnya dan tidak keluar ikut berpesta atas kemenangan itu, pantas saya tidak melihatnya, Paman. Ada apakah ibunya mendapatkan ia menangis sesengguhkan di dalam kamarnya dan ketika ditanya, ia bercerita tentang pernikahan di keluarga Song itulah. Pernikahan pura-pura itu yang membuatnya bersedih, Sin Li. Dan ketika aku datang bertanya, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan sumpah di sana dan bahwa Bihawa tidak menganggapnya sebagai pernikahan pura-pura, melainkan sungguh-sungguh, Ah Sin Li terbelalak dan mukanya berubah kemerahan. Sama sekali tidak pernah disangkanya gadis itu akan menganggapnya demikian. Semua orang tahu belaka bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi syarat yang diajukan keluarga gila itu. Kenapa begitu, Paman? Paman sendiri menjadi saksi bahwa hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi syarat yang diajukan keluarga Song. Apakah artinya ini, Paman aku mengerti, Sin Li. Dan aku tahu benar apa artinya. Artinya bahwa anak kami yaitu Bihawa, telah jatuh cinta padamu dan menghendaki agar engkau benar-benar menjadi suaminya. Dan kami semua juga mengharapkan begitu Sin Li, akan tetapi, Paman. Aku sama sekali belum pernah memikirkan soal pernikahan, apakah hengkau sudah menikah belum, apakah hengkau sudah bertunangan belum, kalau begitu apa salahnya? Anak kami akan menjadi seorang istri yang baik? Hal ini kami berani menanggungnya bukan begitu, Paman. Akan tetapi pernikahan tidak dapat dilakukan secara begitu saja. Perjodohan haruslah didasari dasar cinta kasih dan cinta hanya dapat terjadi kalau kedua pihak menghendaki. Sedangkan aku, engkau tidak mencinta putri kami bagaimana mungkin, Paman? Kami baru saja bertemu, tidak saling mengenal, dan terus terang saja, aku sama sekali belum berpikir tentang perjodohan, Kiang Cui menghela nafas panjang. Kami tidak menyalahkanmu, Sin Li. Kami juga terkejut melihat sikap putri kami yang secara tiba-tiba jatuh cinta padamu. Akan tetapi, bagaimana kami harus memberitahu padanya, Sin Li? Ia putri kami, anak tunggal dan manja. Kalau kami menceritakan seperti yang kau katakan tadi, tentu ia tidak akan percaya kepada kami. Ah, kami sedih sekali, Sin Li, Sin Li merasa kasihan kepada orang tua itu. Begitulah kalau mempunyai anak manja. Kalau tidak dapat memenuhi permintaannya, menjadi bersedih hati karena anak manja biasanya segala permintaannya harus dipenuhi. Padahal lurusan perjodohan dan cinta-mencinta haruslah dihadapi dengan kejujuran hati, dengan keterusterangan.